Intro Anda masih bersama kami dalam presisi siap Polres Jember menggelar konferensi pers pengungkapan kasus narkoba. 10 orang tersangka telah diamankan. Salah satunya adalah kepala desa asal kecamatan Tamanan Bondowoso. Satres narkoba Polres Jember mengamankan 10 orang tersangka dalam kasus narkoba di wilayah hukum Polres Jember, Kolda, Jawa Timur. Mereka diamankan karena menggunakan serta mengedarkan sabu yang didapatkan dari Pulau Madura. Kapolres Jember, AKBP Mohamad Nurtidayat mengatakan dari pengungkapan kasus, Polres Jember menyita barang bukti 7,9 gram sabu, 9 unit handphone serta uang tunai Rp 900.000. Barang bukti untuk sabu-sabu adalah 7,95 gram. Timbangan 1 unit, handphone 9 unit, uang nominal Rp 900.000. Sementara itu, kasatres narkoba Polres Jember, Ibtu Nurmansyah mengatakan bahwa para pelaku berasal dari jaringan yang berbeda dan berasal dari luar Jember. Salah satu diantaranya adalah seorang kepala desa yang berasal dari kecamatan Tamanan Bondowoso. Untuk jaringan mereka berbeda, tapi satu sumber dari luar Jember. Ada beberapa jaringan yang kita ungkap, ada tiga titik jaringan yang berbeda, namun sumbernya dari luar kabupaten kita. Salah satu terduga, tersangka itu memang salah satunya adalah perangkat desa. Pelaku dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Tim Humas Polres Jember melaporkan untuk Polri TV. Seorang residivis pencurian ditangkap oleh tim gabungan posekwarsel Polres Palopo setelah kembali beraksi di 19 tempat kejadian perkara yang berbeda. Saat pelaku beraksi, pelaku menggunakan pisau dapur dan sendong. Residivis pelaku pencurian tersebut berhasil ditangkap oleh tim gabungan dari posekwarsel, posekwara, dan resmopores Palopo. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti hasil curian, termasuk 1 unit sepeda motor, 2 laptop, serta 16 unit telepon genggap. Pelaku baru-baru ini keluar dari lembaga pemasyarakatan pada Agustus 2023. Karena tidak memiliki pekerjaan, dia kembali melakukan tindakan kriminal hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Telah berhasil mengamankan seorang pelaku, pelakunya Tunggal, dengan menisial A, yang bersabutan telah melakukan sejak bulan September sampai bulan Oktober. Ada 19 TKP, di mana terbagi menjadi 2 TKP di posekwara sebanyak 6 TKP, dan di posekwara sebanyak 13 TKP. Sehingga pelaku ini, dari hasil pertahanannya, memang sangat berpengalaman, karena pelaku ini residivis, dan sudah umum diketahui oleh jaringan kami dari jajaran satreskip dan jajaran posek. Sehingga kami, dengan mudah kami telah melakukan penangkapan terhadap pelaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara selama 7 tahun. Tim Humas Polres Palopo melaporkan untuk Polri TV Seorang pemuda di Kabupaten Jepar, Jawa Tengah, mengakhiri nyawa tetangganya. Peristiwa ini terjadi karena korban sering melakukan perundungan terhadap pelaku. Pada hari Kamisore 19 Oktober 2023, korban dengan inisial AS ditemukan tergeletak lemas di pinggir jalan yang sedang ramai. MR, seorang pemuda asal Kabupaten Jepara, menendang serta melakukan penyerangan secara brutal kepada korban. Setelah peristiwa tersebut, korban mengalami luka cukup serius sehingga nyawanya tidak dapat diselamatkan. Kapolres Jepara, AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengatakan, Peristiwa bermula dari rasa sakit hati yang dipendam pelaku. Tersangka mengaku tindakannya dipicu oleh korban yang sering menghina dan merendahkan dirinya. Puncaknya terjadi ketika korban mengolok-olok tersangka ketika sedang melintas di depannya. Hingga akhirnya berujung pada tindakan kekerasan di tempat kejadian. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Setelah mendapat perawatan, korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Pelaku ini merasa sakit hati karena sering dihina atau diejek oleh korban. Jadi memang saling mengenal, kemudian tinggalnya juga berdekatan satu desa, kemudian merasa sering dibuli, diejek sehingga dia sakit hati. Kemudian pada saat kejadian tersebut, korban ini melintas mengendari sepeda motor. Di depan tersangka, kemudian kembali mengeluarkan kata-kata kasar sambil melotot sehingga menyebabkan dari tersangka ini emosi. Kemudian tersangka ini mengejar menggunakan sepeda motor dan kemudian setelah dekat dengan korban tadi, menendang, mengendang kaki kirinya, menendang motor korban sehingga menyebabkan korban jatuh tersungkur sekitar 2 meter. Ini di jalanan beraspal. Kemudian setelah terjatuh, ini masih sempat dilakukan, ditendang lagi oleh tersangka sebanyak 2 kali di bagian wajah. Kemudian didapati oleh warga sekitar, kemudian dibawa ke rumah sakit PKU Mayong. Dan akhirnya pada pukul 19.15 malam, korban dinyatakan meninggal dunia. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 3 atau pasal 338 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tim Humas Polres Jepara melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami presisi siang akan segera kembali. Tetaplah bersama kami presisi siang akan segera kembali.